Pedang kilat membasmi iblis jilid satu. Pria itu usianya sudah kurang lebih 60 tahun, namun tubuhnya masih gagah dan ramping kokoh, tidak seperti orang seusia dia yang biasanya kalau tidak kurus kering, tentu gendut dan gembrot dengan kulit bergantungan penuh lemak, muka penuh keriput dan garis-garis ketuaan tanda derita hidup. Wajahnya masih nampak tampan dan anggun walaupun kedua matanya buta, terpejam dan tidak berbiji lagi. Dia melangkah perlahan dengan tongkat butut di tangan pada saat ada belasan orang berdatangan dari depan. Padahal tadi, ketika tidak ada orang lain, pria ini berjalan dengan cepat seperti orang berlari saja, akan tetapi begitu muncul rombongan terdiri dari belasan orang itu, tiba-tiba saja langkahnya menjadi perlahan dan biasa. Hal ini saja membuktikan bahwa biarpun kedua matanya buta, orang ini dapat mengetahui akan munculnya belasan orang itu. Belasan orang itu rata-rata nampak gagah dan kuat berusia dari 30 sampai 50 tahun, dipimpin seorang laki-laki tinggi besar berusia 50 tahun yang sikapnya gagah sekali. Begitu melihat pria buta itu, belasan orang ini saling berbisik dan mereka sengaja lari menghadang pria itu. Pria buta itu maklum bahwa belasan orang itu menghadang di depannya. Dia menahan langkahnya, berdiri bersandar tongkat bututnya dan menundukan muka. Nampak acuh, namun sesungguhnya, sepasang pelingannya menangkap semua gerakan belasan orang itu, sampai gerakan yang sekecil-kecilnya. Setelah berhadapan pemimpin rombongan itu, yang tinggi besar dan gagah, segera maju dan berlutut dengan sebelah kakinya, memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada. Empat belas orang pengikutnya. Ikut pula berlutut ketika si tinggi besar berlutut dan semua orang memberi hormat. Akan tetapi, pria buta itu bersikap seolah tidak tahu akan, apa yang terjadi di depannya. Pangeran, hamba bekas jenderal Yaploh, maafkan hamba dan empat belas orang pengikut hamba yang terdiri dari bekas para perwira menengah kerajaan Liusau. Kalau hamba sekalian menghadang dan mengganggu ketenteraman paduka, pria buta itu memang bekas pangeran Tiaw Sanong. Dia tersenyum, senyum lembut dan suaranya juga lembut ketika dia berkata, seperti juga kalian ini bebas jenderal dan bekas perwira, aku pun hanya bekas pangeran saja. Saudara Yap, kita sekarang menjadi orang-orang biasa, harap jangan memakai segala macam peradaran dan kesungkanan. Marilah kita bicara seperti kanalan dan sahabat saja. Bangkitlah kalian dan kalau aku boleh bertanya, kalian hendak ke mana maaf, pangeran? Kami tidak dapat menghapus sebutan pangeran karena bagi kami, paduka satu-satunya pangeran yang masih ada, dan padukalah harapan kami satu-satunya. Kami sengaja mendaki bukit Hwe Asan untuk mencari dan menghadap paduka, pria buta itu mengerutkan alisnya. Sudah puluhan tahun dia meninggalkan kerajaan Liusau, sampai beberapa tahun yang lalu kerajaan itu hancur dan runtuh, kini digantikan oleh kerajaan Chi. Dia sudah tidak menganggap dirinya sebagai pangeran, apalagi berhubungan dengan bekas pembesar militer kerajaan keluarganya yang sudah jatuh itu. Saudara Yap, ada urusan apakah hengkau dan teman-temanmu mencari aku? Sudah puluhan tahun aku mengasingkan diri dan tidak ingin lagi berurusan dengan keributan dunia, biarpun mulutnya berkata demikian, namun Dambiam Tiaw Sanong merasa hatinya pedih. Baru saja dia terpaksa meninggalkan puncak Hwe Asan setelah mendengar bahwa dia mempunyai keturunan, mempunyai seorang anak kandung yang terlahir dari Pongculan, hasil hubungan gelapnya dengan selir kaisar dua puluhan tahun yang lalu. Dan kini, keselamatan Pongculan dan puterinya itu diancam oleh Kuan Im Sian Li BWS ini yang hendak membalas dendam kepadanya karena dia tidak mau diajak hidup bersama. Dia terpaksa terjun ke dunia ramai untuk melindungi anak kandungnya, akan tetapi di depan bekas General Yap Loh, dia mengatakan bahwa dia tidak ingin lagi berurusan dengan keributan dunia pangeran. Bagaimana mungkin kita mendiamkan saja para pemberontak dari keluarga si Yaw yang hina itu merampas tahta kerajaan, menghancurkan kerajaan liusaw kita yang jaya dan mendirikan kerajaan baru? Selama kita masih hidup, kita harus berusaha untuk merebut kembali kekuasaan itu dan menegakkan kembali kerajaan liusang. Selama ini, kami tidak berdaya karena tidak ada lagi seorang pun pangeran dari kerajaan liusang. Kami telah berusaha mencari paduka, namun sia-sia belaka. Baru sekarang kami dapat menemukan jejak paduka, dan kami sengaja menghadap untuk mohon agar paduka suka memimpin kami, menyusun barisan untuk merebut kembali kekuasaan dari Raja Pemberontakci itu, Tiaw San Ong tertawa, tertawa karena geli mendengar usul yang penuh semangat itu. Hahaha, sungguh lucu mendengar kata-katamu itu, seperti bermain sandiwara di panggung saja, maaf saudara ya peloh, cita-citamu itu seperti membangun benteng di awang-awang saja. Aku hanya seorang buta, apalagi sudah tidak menginginkan segala kemuliaan duniawi, bagaimana kini kalian menganjurkan aku untuk menjadi pemimpin pemberontak terhadap kerajaan ci? Tidak, selain aku tidak mampu, juga aku tidak mau terlibat dalam perang dan keributan, harap paduka tidak berpura-pura lagi. Kami telah melakukan penyelidikan dengan seksama dan kami tahu bahwa paduka sekarang, biarpun tidak dapat melihat lagi, namun telah menjadi seorang sakti yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Pangeran, demi kejayaan kerajaan liusung, demi nama dan kehormatan keluarga paduka sendiri, marilah kita bangkit dan rampas kembali kerajaan. Cukup. Aku tidak mau dengar lagi dan harap kalian memilih orang lain saja. Jangan ganggu aku lagi, kata bekas pangeran itu, nada dan suaranya tegas. Wajah bekas jenderal itu berubah merah dan dengan matanya dia memberi isarat kepada kawan-kawannya. 15 orang itu kelihatan marah dan garang, bahkan sudah meraba gagang senjata masing-masing. Hem, sungguh tidak kami sangka bahwa pangeran Tiaw San Ong hanya seorang penakut dan pengecut, yakuloh, tahan mulutmu bentak pria buta itu. Pangeran, kalau paduka tidak takut dan bukan pengecut, maka paduka lebih rendah lagi, karena paduka akan menjadi seorang pengkhianat yang menaruh dendam terhadap kerajaan keluarga sendiri karena peristiwa dengan selir yang sangat memalukan itu. Paduka dendam dan karena itu tidak peduli kerajaan sendiri dirampas orang lain, yaplok aku tidak mau bekerja sama denganmu. Tidak perlu engkau menghinaku dan memanaskan hatiku. Pergilah kalian dan jangan ganggu aku lagi, kalau paduka tidak mau, terpaksa kami paksa. Lebih baik kami melihat paduka rewas di tangan kami daripada melihat paduka berkeliaran sebagai seorang pengkhianat, kata yaplok sambil mencabut pedangnya. Perbuatannya ini diikuti 14 orang pengikutnya dan nampaklah senjata berkilauan di tangan mereka dan otomatis mereka pun membuat gerakan mengepung pangeran itu. 15 orang itu adalah bekas para perwira kerajaan, masing-masing memiliki ilmu silat yang tangguh dan merupakan jagawan-jagawan istana kerajaan Liu Song yang sudah jatuh. Biarpun dia masih berdiri dengan kepala menunduk, namun bekas pangeran yang buta matanya itu dapat mengikuti gerak-gerik 15 orang itu dengan pendengarannya yang amat peka dan tajam. Dia tahu bahwa 15 orang itu telah mengepungnya dengan senjata tajam di tangan, siap membunuh atau menawannya. Dia tersenyum getir. Tak disangkanya bahwa setelah menyembunyikan diri dan hidup tentram di tempat-tempat sunyi, hari ini dia terpaksa turun gunung dan begitu turun, dia sudah bertemu dengan belasan orang yang hendak menawan atau membunuhnya. Seolah G makin terasa olehnya betapa dunia ini menjadi panas dan kotor oleh nafsu yang lelah menguasai diri manusia. Di mana terdapat manusianya, di mana terdapat kekerasan, nafsu bergelora dan manusia menjadi hamba setan yang meraja lelah dalam hati dan akal pikiran. Nafsu iblis mengendalikan manusia menyeret manusia dalam segala macam perbuatan yang keras, kejam, kotor dan menyimpang dari sifat manusia pada saat dia dilahirkan. Panas bumi semakin panas, dunia semakin kacau. Di tempat-tempat yang tidak ada manusianya, segala sesuatu nampak penuh damai dan tenteram, margasatwa, bahkan pohon-pohon, hidup bebas dan begitu wajar. Namun, begitu dia tiba di tempat di mana ada manusianya, kebebasan sirna, persaingan, perebutan kekuasaan, pengejaran kesenangan, pemaksaan kehendak terhadap orang lain, penindasan, permusuhan, tiada hentinya menjadi permainan manusia. Kalian mau apa? Sadarlah, yaploh, engkau dan kawan-kawanmu telah menyimpang dari kebenaran. Jangan biarkan nafsu setan menyeret kalian ke jalan sesat bekas pangeran itu masih mencoba untuk menyadarkan mereka. Engkau yang menyimpang dari kebenaran, engkau yang tersesat, tiausan ong bentak yaploh. Menyerahlah atau terpaksa kami akan membunuhmu hem, seekor sebut pun akan menggigit kalau diinjak. Aku manusia tentu akan membela diri kalau hendak dibunuh kata pangeran itu dengan sikap tenang. Yaploh memberi isarat dengan pandang matanya dan seorang di antara pengikutnya, yang berdiri di belakang pangeran itu, mengeluarkan bentakan nyaring dan menusukan pedangnya ke arah punggung tiausan ong. Hai ilik tanda seru pedang meluncur bagaikan kilat menyambar dan agaknya tidak mungkin bekas pangeran itu akan mampu menyelamatkan diri dari serangan tiba-tiba yang dilakukan dari belakangnya dan amat cepat dan kuat itu. Namun, baru saja orang itu bergerak, tiausan ong sudah dapat mengetahui dan menangkap gerakannya dengan pendengaran. Dia hanya menggerakkan tubuhnya sedikit saja, memutar tubuh atas ke belakang didahului sinar hitam menyambar dan tahu-tahu tongkat bututnya yang hitam sudah bergerak ke belakang dan memakai pergelangan tangan yang menusukan pedang. Gerakan memutar tubuh itu membuat pedang yang menusuk lewat di samping tubuhnya dan pukulan tongkatnya dengan tepat mengenai pergelangan tangan lawan yang memegang pedang. Duh! Aunggah tanda seru orang itu melepaskan pedangnya dan meloncat ke belakang sambil menggosok pergelangan tangan kanan yang menjadi matang biru dan terasa nyeri bukan main. Masih untung bahwa tiausan ong tidak menggunakan seluruh tenaganya. Kalau demikian halnya, tentu tulang lengan itu telah menjadi patah melihat ini, 14 orang yang lain dipimpin yaplok segera menggerakkan senjata menyerang. Hujan senjata menyambar dari segala jurusan ke arah tubuh tiausan ong. Bekas pangeran ini dengan amat lincahnya berlomcatan ke sana sini didahului gulungan sinar hitam tongkatnya dan dia pun tendalam dalam pengeroyokan yang amat ketat. Biarpun 15 orang itu merupakan bekas jagoan-jagoan istana, namun kalau dibandingkan, tak seorang pun di antara mereka yang mampu menandingi tingkat kepandayan tiausan ong. Akan tetapi karena mereka berjumlah banyak, rata-rata lihai dan memiliki pengalaman bertempur, di lain pihak tiausan ong tidak tega untuk membunuh atau melukai berat, hanya membela diri, maka sebentar saja bekas pangeran itu terdesak hebat. Tiausan ong menganggap mereka itu tidak jahat, walaupun dia tahu benar akan watak manusia yang selalu berbuat dengan bimbingan nafsu. Mereka ini banyak akan memperalat dia, karena kalau dia mau memimpin perjuangan mereka itu, karena dia seorang bekas pangeran, tentu banyak bekas pasukan liusang yang suka bergabung. Di balik semua ini, tentu mereka ini mempunyai suatu cita-cita yang pada hakikatnya mementingkan diri sendiri. Disebut dengan kata yang muluk bagaimanapun juga, pada dasarnya, mereka itu nekat karena mengejar sesuatu hasil yang mereka bayangkan akan dapat membuat mereka hidup mulia dan senang. Dan dia tahu bahwa ini memang kelemahan manusia. Nafsu yang menguasai diri membuat manusia selalu mengejar sesuatu yang dianggap akan menyenangkan dirinya, dan dalam pengejaran ini, manusia lupa diri, lupa akan kebenaran. Care apapun yang dipergunakan, dianggap benar demi mencapai cita-cita yang dikejarnya. Tujuan menghalalkan segala care selalu akan terjadi, lambat maupun cepat, disadari maupun tidak. Tiaw San Ong tidak menyalahkan mereka. Mereka ini hanya manusia-manusia lemah, seperti yang lain. Karena itu, dia tidak tega untuk membunuh atau melukai mereka, dan hal ini membuat dia sendiri menjadi reput dan terdesak hebat, bahkan terancam bahaya maut. Pada saat itu, tiba-tiba bagaikan ada badai mengamuk, sesosok bayangan tubuh orang terjun ke dalam pertempuran. Dia menggerakkan kedua tangannya dan hanya dengan mendorong saja, para pengeroyo itu terpelanting, terjengkang dan terlempar bagaikan sekumpulan jaun kering tertiup angin. Suhu tanda selu bayangan itu berteriak dirang. Eh, haha tanda tanya. Kaukah itu, Bun Hou Suhu, biar cacu, murid, yang mengusir anjing-anjing serigala yang jahat ini teriak pula kuah Bun Hou yang baru datang. Jangan lukai mereka, jangan bunuh. Mereka bukan perampok, bukan penjahat. Mereka bekas para perwira Liu Sang, kata Tiaw San Ong. Bun Hou terkejut dan juga merasa heran. Gurunya bekas pangeran kerajaan Liu Sang, berarti para perwira Liu Sang adalah bawahannya. Kenapa menyerang bekas pangeran atasan mereka sendiri? Dan melihat gerakan mereka, penyerangan itu bukan main-main, melainkan dimaksudkan untuk membunuh. Lebih aneh lagi gurunya melarang dia untuk melukai mereka, apalagi membunuh. Akan tetapi, Bun Hou amat menghormati dan mentaati gurunya, maka dia pun berseru, baik, Suhu. Harap Suhu mundur dan biar teacu sendiri menghadapi mereka, Bun Hou mengamuk. Ketika bekas Panglima Yaplok mendengar percakapan itu, dia tahu bahwa pemuda itu adalah murid bekas pangeran itu. Dan memang pernah mendengar bahwa pangeran yang menjadi buta dan meninggalkan istana sebelum kerajaan Liu Sang jatuh itu kabarnya telah menjadi seorang yang lihai. Tadinya dia dan kawan-kawannya memandang rendah karena betapapun lihainya, bekas pangeran itu telah menjadi seorang buta. Siapa kira, pangeran itu benar-benar lihai, buktinya tadi pengeroyokan mereka tidak mampu merobohkan seng pangeran. Kini muncul muridnya, tentu tidak selihai gurunya. Maka dengan marah karena putus harapan ditolak permintaannya oleh bekas pangeran itu, Yaplok berseru menyuruh anak buahnya untuk menyerang dan dia pun memelopori mereka dengan menusukan pedangnya diikuti oleh 14 orang anak buahnya. Akan tetapi Bun Hou menghadapi mereka dengan amat mudahnya. Pemuda ini hanya berdiri tegak dan nampak dia menggerak-gerakan kedua lengannya seperti orang menangkis dan mendorong. Akan tetapi akibatnya sungguh luar biasa. 15 orang itu tidak mampu mendekat dan mereka terpental atau terpelanting seperti dilanda badai yang dahsyat dan setiap kali mereka menyerang, dalam jarak 2 meter mereka seperti bertemu dengan dinding yang tidak nampak, yang membuat mereka terpental kembali. Akhirnya, setelah jatuh bangun tanpa tersentuh langsung oleh kedua tangan Bun Hou, Yaplok maklum bahwa kepandayan pemuda ini bahkan jauh lebih dasyat dan mengerikan dibandingkan ilmu pangeran Tiaw San Ong. Maka, dia pun memberi isyarat kepada anak buahnya dan mereka melarikan diri dari tempat itu. Bun Hou membalik, menghadapi gurunya dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki gurunya. Suhu, apakah selama ini suhu baik-baik saja akan tetapi kakek buta itu berdiri tegak, alisnya berkerut dan dia tidak segera menjawab, mukanya terangkat ke atas seperti tidak peduli kepada pemuda yang berlutut di depan kakinya. Suhu. Bun Hou merasa akan sikap yang dingin itu. Bun Hou, katakan, ilmu iblis apa yang kau pergunakan tadi kini mengertilah Bun Hou. Gurunya yang buta ini lebih huas pada dibandingkan orang yang melek. Sehingga gurunya tadi dapat mengikuti semua gerakannya ketika dia melawan 14 orang itu. Suhu, cecu mentaati perintah suhu, tidak melukai mereka, bahkan tidak menyentuh mereka, hanya mendorong dari jauh saja, itulah yang kumaksudkan. Penaga doronganmu itu. Ilmu apa yang kau pergunakan dan dari mana engkau mempelajari ilmu itu? Hayo katakan, apakah selama ini engkau berguru kepada orang lain tanpa minta izin dari ku suhu? Bagaimana tecu berani berguru kepada orang lain? Pula, di dunia ini mana ada guru lain yang lebih baik daripada suhu-suhu? Tidak, tecu tidak berguru kepada orang, akan tetapi tecu telah mengalami banyak hal yang aneh yang suhu tidak akan pernah mimpikan. Di antaranya, tecu telah menelan habis mustika akar bunga gurun pasir, kini sepasang metu yang buta itu terbelalak kedua tangan itu kini merabah-rabah kepala pemuda yang berlutut di depannya. Apa? Kau, kau makan seluruh akar bunga gurun pasir dan kau masih hidup. Muridku, apa yang telah terjadi? Ceritakan semua kepadaku gembira sekali rasa hati Bun Hou melihat sikap gurunya yang sudah berubah ramah itu. Dia memegang tangan gurunya, bangkit dan menuntun gurunya untuk duduk di atas batu besar di bawah pohon yang teduh. Setelah keduanya duduk, Bun Hou berkata, panjang sekali ceritanya, suhu. Selama ini tecu telah mengalami banyak hal yang hebat dan aneh. Pemuda itu lalu menceritakan semua pengalamannya, betapa dia menerima pukulan yang dasyat dari Bu Eng Kiam Owi Yang So yang bahkan telah merampas pedangnya, Lui Kong Kiam dan membiarkan dia pergi dengan menderita luka parah. Betapa kemudian dia bertemu dengan Kuis Yaw Giam Ong Sumakoan dan karena tidak tahu di mana adanya akar bunga gurun pasir, Datuk majikan Bukit Kui Eng San itu memukul punggungnya, membuat dia semakin payah karena menerima dua kali pukulan beracun dari dua orang Datuk Sakti. Dalam keadaan hampir mati, tecu yang hampir telanjang karena semua pakaian dan bekal lemas pemberian suhu dirampas sumakoan, tecu menerima pertolongan suami istri pemburu ketika tecu jatuh pingsan di depan pondok mereka. Dan entah bagaimana tecu sendiri tidak tahu, istri pemburu itu di luar pengetahuannya telah memberi tecu obat minum. Tecu sendiri tadinya tidak tahu obat apa yang diminumkan kepada tecu itu. Tecu merasa seperti terbakar dari dalam, akan tetapi selanjutnya ternyata tecu telah mendapatkan tenaga sinkang yang dahsyat luar biasa. Dan tanpa disengaja, tanpa diketahui pula oleh suami istri itu, tecu telah menelan habis seluruh akar bunga gurun pasir hem, menarik sekali. Bagaimana pemburu itu dapat menemukan akar bunga gurun pasir tecu tidak tahu bagaimana mustika yang dibuat perebutan oleh semua orang sakti di dunia itu terjatuh ke tangan seorang pemburu yang lemah saja. Dan tanpa disengaja, mustika itu telah memasuki perut tecu teruskan ceritamu yang amat menarik itu, Bun Ho, setelah tecu minum mustika aneh itu, terjadi keandahan dalam tubuh tecu. Agaknya hawa beracun dari kedua orang datuk itu bercampur dengan mustika akar bunga gurun pasir, mendatangkan semacam hawa yang dahsyat dan sukar dikendalikan. Bun Ho lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan perampok-perampok yang kemudian memberitahu kepadanya tentang adanya guha siluman yang telah menjatuhkan banyak korban. Banyak terdapat kerangka manusia dan senjata-senjata di depan guha itu, dan pada saat tecu datang ke sana, tecu sempat melihat seorang korban terakhir. Dia seperti orang gila, menyerang tecu ketika tecu melihat dia bersilat aneh dan terhuyung. Tecu menangkis dan dia pun roboh tewas. Kemudian tecu mendengar suara orang-orang di luar guha ketika tecu sudah berada di dalam bahwa yang batu saja tewas itu adalah Toat Beng Kiamong. Hem, Toat Beng Kiamong. Dia seorang tokoh sesat yang memiliki tingkat kepandayan cukup tinggi. Kalau dia sampai tewas, tentu ada yang amat hebat di dalam buha itu dan engkau memasukinya, Bun Wang. Manusia macam apakah yang berada di dalam buha dan telah membunuh banyak tokoh persilat? Tentu tidak ada seorang pun manusia di sana, suhu. Yang ada hanyalah pelajaran ilmu silat dan ilmu itulah yang telah membunuh banyak orang itu. Eh, apa maksudmu? Ceritakan yang jelas kakek buta itu semakin tertarik mendengar cerita muridnya. Bun Hou lain menceritakan dengan jelas tentang isi guha, tentang pelajaran ilmu yang butek cinteng dan tentang peringatan akan bahayanya mempelajari ilmu yang mujijat itu. Kemudian Bun Hou menceritakan bahwa karena tertarik dan karena ingin menguasai kekuatan dasyat yang menggelora dan meliar di dalam tubuhnya, dia lalu mempelajari imbiyang butek cinteng sampai berhasil baik dan dia mampu menguasai dan mengendalikan hawa sakti yang meliar di dalam tubuhnya. Ahaha, kiranya begitu? Engkau telah mewarisi imbiyang butek cinteng? Akan tetapi, aku sendiri hanya pernah mendengar ilmu itu yang dikabarkan telah musnah dari dunia ini siapa tahu engkau malah yang telah mewarisi, Bun Hou. Pantas saja engkau tadi menggunakan tenaga yang demikian dasyat, kiranya engkau telah menguasai imbiyang butek cinteng yang tadinya ku kira hanya dongeng belaka. Muridku yang baik bersiaplah engkau tapi, Tuhu. Akan tetapi pada saat itu, Pangeran Tiaw San Ong telah menyerangnya dengan ganas sekali, menggunakan tongkatnya dengan jurus maut dan bahkan menggunakan seluruh tenaganya sehingga nampak kilat berkelebat dan bunyi berciutan ketika tongkat itu sudah melakukan totokan yang bertuli-tuli terhadap jalan darah di bagian depan tubuh Bun Hou. Bun Hou maklum bahwa gurunya tidak main-main dan ingin mengujinya, maka dia pun tahu bahwa kalau dia mempergunakan ilmu yang dia dapat dari gurunya, dia tidak akan mampu bertahan. Gurunya menyerang dengan sepenuh tenaga dan kecepatan. Juga menggunakan jurus-jurus yang paling lihai. Maka, dia pun tidak ragu lagi, segera mengerahkan tenaga sakti dan bergerak menurut ilmu barunya, yaitu Im Yang Butek Chin Keng. Bagaikan air samudera digerakkan badai, datanglah tenaga yang bergelombang dasyat menyambut serangan Tiaw San Ong. Terjadi benturan-benturan tenaga jarak jauh yang membuat semua serangan kakek buta itu membalik. Tiaw San Ong terkejut akan tetapi juga girang sekali. Kini dia membuktikan sendiri bahwa Im Yang Butek Chin Keng adalah ilmu yang amat hebat dan yang membuat dia girang dan bangga adalah bahwa muridnya yang menjadi pewaris ilmu itu. Dia menyerang lagi semakin hebat. Akan tetapi, makin keras dia menyerang, semakin keras pula dia terpental dan akhirnya ketika sarangan terakhir yang amat dasyatnya dia lakukan, ditangkis oleh Bun Hoong tubuh kakek itu terlempar dan terbanting keras. Suhu tanda seru Bun Hoong berteriak dan sekali meloncat dia sudah berada di dekat suhunya dan membantu kakek itu bangkit berdiri. Suhu maafkan Teo Chu. Tiaw San Ong tertawa girang dan menyusut keringat dari dahi dan leharnya. Hahaha, bukan main. Sungguh aku merasa girang dan bangga sekali, Bun Hoong. Engkau kini lebih hebat dariku, jauh lebih kuat dan aku bukanlah tandinganmu lagi. Hahaha, wajah pemuda itu berubah kemerahan. Air, suhu. Tadi suhu hanya menguji tenaga Teo Chu saja dan mungkin karena Teo Chu telah menelan akar bunga gurun pasir, dan karena suhu sudah tua, maka Teo Chu unggul dalam hal tenaga. Kalau suhu menggunakan tongkat pedang dan menyerang Teo Chu tanpa mengandalkan tenaga, mungkin Teo Chu tidak akan mampu melawan, hem, memang baik sekali sikapmu merendahkan diri itu, tanda bahwa biar engkau telah mewarisi ilmu yang dasyat, engkau tidak menjadi sombong. Akan tetapi, sesungguhnya, Bun Hoong, ilmu pedang kilat kita tidak akan mampu menandingi imbiyang Butek Chin Keng. Apalagi kalau engkau sudah melatihnya sampai matang. Aku yakin semua datuk di empat penjuru tidak akan mudah mengalahkanmu kalau engkau menggunakan ilmu itu dan mengerahkan tenagamu yang timbul dari akar bunga gurun pasir. Hem, bagaimanapun juga, engkau harus berterima kasih kepada dua datuk itu, Olyang Sa dan Sumakaan, suhu, mereka berdua sudah memukul dan menyiksa Teo Chu dengan pukulan beracun yang tentu akan mematikan Teo Chu kalau saja tidak secara kebetulan Teo Chu diberi minum akar bunga gun pasir Bun Hoong merasa penasaran. Justru pukulan itulah yang membantu mustika itu bekerja dalam tubuhmu. Kalau hanya meminum air masakan mustika itu saja, ku yakin tidak akan sehebat itu hasyatnya. Ingat, mustika itu adalah milik Olyang Sa. Kalan mustika itu mendatangkan kekuatan sehebat itu tentu sudah sejak dahulu dia minum sendiri. Mustika itu tadinya hanya dikenal sebagai obat penyembuh saja. Baru setelah bertemu dengan dua macam hawa beracun dalam tubuhmu, terjadi akibat yang luar biasa, yaitu menimbulkan tenaga mujijat yang kini menjadi milikmu. Nah, bukankah mereka telah berjasa besar, walaupun mereka melakukan tanpa sengaja, bahkan beriktikat buruk, yaitu untuk membunuhmu secara perlahan-lahan Bun Hoong mengangguk-angguk. Sekarang barulah Teocu mengerti akan kata-kata dan nasihat suhu dahulu bahwa kera yang dipergunakan Tuhan untuk memberkai manusia kadang berselubung rahasia besar. Kini Teocu mengerti apa artinya berkah terselubung. Dalam suatu peristiwa yang nampaknya buruk merugikan, mungkin tersembunyi berkah yang amat besar seperti yang Teocu alami sendiri, kakek buta itu mengangguk-saguk. Benar sekali, muridku. Aku sendiri, kalau tidak terjadi peristiwa dengan selir kaisar sehingga akan membutakan mataku, yang membuat aku hampir tewas, tentu tidak kau dapat menguasai ilmu seperti sekarang ini dan tidak akan berjumpa denganmu. Oleh karena itu, seorang bijaksana pantang mengeluh apabila mengalami hal-hal yang tampaknya merugikan dan mengecewakan, karena dalam setiap peristiwa itu selalu terdapat hikmatnya yang terselubung, suhu benar, akan tetapi Teocu hanya seorang manusia biasa. Bagaimana mungkin Teocu dapat terbebas dari permainan rasa puas kecewa dan suka duka? Seperti kehilangan Louis Kong Kiam, hal itu tetap saja membuat Teocu merasa kecewa dan menyesal sekali. Sekarang Teocu harus mengunjungi Bu Eng Kiam Ouyang Se untuk minta kembali pedang itu, Bun Hou, engkau tadi belum bercerita jelas tentang terampasnya Louis Kong Kiam dari tanganmu oleh Ouyang Se. Nah, sekarang aku ingin mendengar ceritamu yang sejelasnya tentang itu, Bun Hou mengulang ceritanya tentang pertemuannya dengan Ouyang Hoi Hang, kemudian pertemuannya dengan Ouyang Se dan betapa nyaris dia dibunuh Ouyang Se kalau tidak ada Hoi Hang yang menyelamatkannya dan mencegah ayahnya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kakek buta itu mendengarkan dengan asik dan wajahnya berubah-ubah, sebentar pucat sebentar merah sehingga Bun Hou khawatir kalau-kalau suhunya terluka ketika bertanding dengan dia tadi. Kau kenapakah, suhu? Apakah suhu sakit tanyanya, menghentikan ceritanya yang sudah berakhir? Tidak, tidak, aku tidak apa-apa. Bun Hou, ceritakan kepadaku bagaimana keadaan gadis bernama Ouyang Hoi Hang itu. Bagaimana bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya dan terutama bagaimana watak dan perangainya ketika engkau bersamanya tentu saja Bun Hou merasa heran sekali kenapa gurunya bertanya tentang gadis yang tidak dikenalnya itu. Ia, ia seorang gadis yang gagah perkasa, suhu, dan menurut pendapat teocu, wataknya baik sekali, berbudi dan sederhana walaupun ia dapat bersikap keras dan galak, wajahnya, wajahnya bagaimana Bun Hou menahan keheranannya, wajahnya. Ia cantik dan agung, suhu, dan bentuk tubuhnya, ramping indah. Bun Hou teringat ketika sekilas dia melihat tubuh Wihang yang telanjang di dalam guha. Usianya berapa sekitar 21 tahun? Ceritakan bagaimana bentuk matanya, hidungnya, mulutnya dan bentuk wajahnya, satu demi satu, yang jelas. Kakek itu nampak tegang dan bergairah sekali sehingga Bun Hou merasa semakin heran. Akan tetapi, merasa kasihan karena teringat bahwa gurunya tidak mampu melihat, dia lalu menggambarkan keadaan Wihang sejelasnya dan dia semakin bingung mendengar mulut gurunya berbisik. Mirip ya, ah, mirip ya. Kemudian tiba-tiba Tiao San Ong menangkap kedua tangan muridnya dan kedua matu yang hanya putih itu seperti hendak menatap wajah Bun Hou ketika mulutnya bertanya dengan suara gemetar, Bun Hou bilang terus terang kepadaku. Apakah engkau mencinta Wihang Bun Hou terkejut mendengar pertanyaan ini? Akan tetapi, dia amat sayang dan taat kepada gurunya, dan tidak pernah berkata yang tidak benar. Dia menganggap gurunya sebagai pengganti orang tuanya, maka mendengar pertanyaan itu, dia menjenguk isi hatinya sendiri. Dia memang tak pernah dapat melupakan Wihang, hanya dia sendiri tidak yakin apakah dia mencinta Wihang. Dia pernah mencinta seorang wanita, yaitu Ling Aye. Mungkin cintanya terhadap Ling Aye hanyalah cinta remaja, hanya karena ada ikatan perjodohan di antara mereka. Setelah perjodohan itu putus, dia tidak lagi memikirkan Ling Aye ketika dia bertemu lagi dengan Ling Aye yang telah menjadi istri Chun Ho Sen dan melihat penderitaan wanita itu, yang ada dalam hatinya hanyalah Iba. Dan sekarang, perasaannya terhadap Wihang membuat dia bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan suhunya. Bagaimana, Bung Wang? Katakan terus terang, apakah eh, engkau mencinta Wihang suhu, justru Teo Chu masih bingung untuk menjawab yang sebenarnya kepada suhu. Teo Chu juga bingung mengapa suhu menanyakan hal itu. Akan tetapi, suhu, terus terang saja, Teo Chu merasa kagum, suka dan iba kepadanya. Ia telah mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan Teo Chu. Bagaimana mungkin Teo Chu dapat melupakannya? Akan tetapi, Teo Chu tidak berani memastikan bahwa Teo Chu mencintanya karena terus terang saja, Teo Chu sendiri tidak mengerti, bagaimana dan apa cinta itu kakek itu tertawa. Hahaha, cinta antar pria dan wanita penuh pengaruh nafsu berahi, cinta seperti itu mementingkan kesenangan hati sendiri, karenanya hanya mendatangkan lebih banyak tangis daripada tawanya. Akan tetapi, cinta seperti itu mungkin diperlukan oleh manusia. Begini saja, apakah engkau ingin selain berdekatan dengan Hui Hong, ingin melihat ia berada di sampingmu selalu ingin hidup bersamanya, membagi susah dan senang berdua? Nah, jawablah sejujurnya, wajah Bun Hong berubah kemerahan. Air, suhu, siapa yang tidak mau? Ia pandai dan cantik jelita, berbudi dan, ah, apa gunanya semua itu? Seorang gadis seperti Hui Hong, mana mungkin mau menjadi, eh, maksud Teo Chu, mana mungkin mau dekat dengan orang seperti Teo Chu? Daripada mengharapkan lamunan kosong, lebih baik Teo Chu melihat kenyataan. Ayahnya dan kakaknya amat membenci Teo Chu, bahkan menganggap Teo Chu sebagai musuh, akan tetapi, Kiao San Ong tertawa, Hahaha, Bun Hong, engkau seorang laki-laki yang bodoh. Kau tahu, Hui Hong itu amat mencintamu, eh, eh. Bagaimana mungkin suhu dapat mengetahuinya? Bakankah suhu belum pernah jumpa dengannya? Bagaimana suhu dapat mengatakan demikian? Bodoh. Seorang gadis yang sudah mengelah seorang laki-laki dengan taruhan nyawa, itu berarti bahwa ia mencintamu. Bun Hong, mencintamu dengan tulus, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri, akan tetapi, hal itu ia lakukan hanya untuk membatas budi, suhu. Teo Chu pernah menghindarkan ia daripada malapetaka diperkosa oleh sumahok tidak ada bilas budi dengan mengorbankan nyawa sendiri. Aku yakin. Bun Hong, gadis itu mencintamu. Dan aku pun yakin bahwa engkau juga mencintanya. Tidak perlu kau membantah lagi, aku dapat menjenguk isi hatimu dari suara dan kata-katamu. Nah, sekarang, bagaimana kalau kita pergi menemui keluarga Ooyang dan aku melamarkan Hui Hong untuk menjadi jodohmu berbagai macam perasaan mencengkeram hati Bun Hong? Dia merasa girang, akan tetapi juga terharu dan dia pun menjatuhan diri di depan kaki burunya, suhu. Tiaw Sanong merabah kepala muridnya. Eh, kau kenapa? Tidak girang ke hatimu kalau ku lamarkan Hui Hong untuk menjadi jodohmu suhu tentu saja Teo Chu gembira sekali dan terima kasih atas budi kecintaan suhu terhadap Teo Chu. Akan tetapi, suhu keluarga Ooyang amat membenci Teo Chu, Teo Chu khawatir kalau lamaran suhu hanya akan mendatangkan kemarahan kepada mereka dan akan menyusahkan suhu saja. Mengingat akan sikap Bu Eng Tia Mowi yang sekepadat Teo Chu, Teo Chu hampir yakin bahwa dia tentu akan menolak lamaran itu, Bun Hong merasa betapa jari-jari tangan gurunya yang kini berada di pundaknya itu mengeras dan menegang. Dia berani menolaknya, akan kubunuh dia. Perhitungan antara aku dan dia masih belum lunas dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya suhu, kenapa subuh marah kepadanya. Apakah karena dia telah menganiaya Teo Chu dan merampas Lui Kong Kiam? Harap subuh jangan membunuhnya, Teo Chu kasihan kepada Ooyang dan justru karena Ooyang aku hendak membunuhnya. Karena Ooyang dan ibunya suhu tanda seru Bun Hong, dengar baik-baik. Kalau engkau mencinta Ooyang dan Ooyang mencintamu, tidak ada seorang manusia atau iblis pun di dunia ini yang akan menghalangi kalian berjodoh. Cintamu terhadap Ooyang ku terima dan engkau ku terima menjadi calon suami Ooyang. Ingin aku melihat siapa yang akan berani mencampuri akan tetapi, yang berhak menentukan tentu saja ayahnya, suhu, tepat sekali. Ayahnya yang harus menentukan tentang pernikahan anaknya, dan ayah Ooyang adalah aku Bun Hong hampir terjengkang saking kagetnya. Dia memandang kepada gurunya dengan metel, terbelalak dan bingung, khawatir lagi kalau-kalau suhunya terluka oleh pertandingan tadi dan mengalami gangguan pada pikirannya karena terguncang hebat. Sudahlah, suhu, harap jangan pikirkan lagi urusan itu. Mari, suhu, silakan suhu beristirahat. Sebetulnya, kenapa suhu meninggalkan kondok dan mengapa suhu berada di sini? Suhu hendak pergi ke manakah Tiaw San Ong tertawa, maklum apa yang dikhawatirkan muridnya. Hahaha, engkau mengira aku gila? Bun Hong, justeru aku pergi nutuk mengunjungi Ooyang Sek, dan kebetulan bertemu denganmu di sini. Tidak ada berita yang lebih mengembirakan daripada kenyataan bahwa engkau saling mencinta dengan Hui Hong, saling mencinta dengan anakku, anak suhu? Siapakah anak suhu? Tanda tanya Hui Hong itu adalah Putri Ken, Bun Hong, akan tetapi bagaimana mungkin tanda tanya Bun Hong, ingatkah engkau akan ceritaku dahulu tentang sebab butanya kedua mataku Bun Hong mengangguk, lupa bahwa gunya tidak dapat melihatnya. Ketika ingat akan hal itu, dia cepat berkata, Teo Chu ingat, suhu. Bukankah karena suhu membutakan diri sendiri karena urusan, eh, selir kaisar itu benar. Nah, selir itu bernama Pou Cholan dan setelah aku pergi meninggalkan istana, kemudian aku mendengar bahwa selir itu dihukum buang oleh kaisar, akan tetapi di dalam perjalanannya dibebaskan oleh seorang tokoh kengau yang kemudian terkenal dengan julukannya Bu Engkiam. Ooyang Setanda tanya. Ooyang Setanda